Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Ataupun CFD Sekarang over the counter broker Banyak yang mengemas dalam produk CFD Keunggulannya 1 Karena ini adalah leverage Leveragenya 1 banding 200 Artinya apa? Kalau margin tradingnya di saham Kita kenal 1 banding 3 Punya modal 100 juta Bisa beli 400 juta Atau bisa beli 300 juta Jadi kalau di forex Punca modal 100 Ibarat 1 bisa belanja Sampai 200 kalinya Artinya dengan modal sekecil mungkin Dengan fluktuasi Liquiditas yang sangat tinggi Ada kemungkinan Dan cukup besar Hanya dengan modal 1 juta rupiah Bisa dapat profit sampai 10 juta rupiah Dan menurut saya itu fair Karena kalau di saham Untuk dapat profit 10 juta Mungkin Anda harus punya uang 200 juta Which is itu 5% keuntungan Tetapi kalau di forex market Kalau dapat profit 10 juta Mungkin hanya punya uang 1 juta bisa Kok bisa begitu Pak? Karena ada leverage Yaitu margin trading yang cukup besar Dan marketnya cukup Volatility-nya dan liquiditasnya Jauh lebih besar daripada Perdagangan saham di Indonesia Oke dengan Keunggulan ataupun Cuan yang bisa sampai Cukup besar itu kan Kemudian ada Yang dinamakan margin call Begitu Ini yang salah satu juga harus Dihindari oleh para investor Bagaimana jurus dari Pak Gemma ini Untuk kemudian investor ini Terhindar dari margin call Di forex tersebut Kalau kita bicara margin call Itu bicara tentang Money management Ada berbagai macam model Money management Salah satu yang saya anud Money management ketika Saya memodifikasi Trading system saya Untuk lomba trading Jadi beda-beda Keberuntukannya Ada yang untuk Investment konservatif Ada yang untuk Lomba trading Jadi misalnya Di saham Saya biasanya melakukan Cut loss dengan nilai 5 juta rupiah deh Bagi saya misalnya Kalau di saham itu 5 juta itu Cut loss yang ringan Dan cut loss yang wajar Atau cut loss yang Dengan mudah saya bisa lakukan Maka angka 5 juta ini Akan saya jadikan deposit Untuk trading forex Anyhow Kita sudah tahu Angka 5 juta ini Memang harus Diamputasi Atau harus dibuang Trading saham Sebagai nilai kerugian Yang saya bisa tanggung Maka ini menjadi Sebuah deposit Bahkan untuk di forex Artinya 500 Kalaupun margin call Tidak apa-apa Tetapi dari 500 dolar Kita kelola dengan Money management yang baik Mudah-mudahan bisa menjadi 5.000 dolar Dalam event pertandingan Misalnya Nah ini adalah salah satu Model Daripada portfolio Ada juga yang menggunakan Model risk management Saya tidak boleh Dalam sekali trading Terugi lebih dari 10% Equity saya Maka saya harus Pakai stop loss Sebelum saya entry Decision making Alternate planning saya Ya alternatif Kalau seandainya Analisa saya Tidak sesuai Dengan yang diharapkan Saya harus keluar Dengan kerugian Maksimal Persensingnya Nyawa saya ada 10 Nah ini yang perlu Diketahui bahwa Analisis boleh salah Tapi trading Tidak boleh kalah Dan itu kita Menggunakan risk management Yang ketat Tapi kenyataannya Dari seribu orang trader Tidak lebih dari 5% Yang bisa menerapkan Standard operating procedures Money management Disiplin Karena itu semua Butuh jam terbang Dan Peluang Bisa sukses Kalau Anda mendapatkan Teori yang benar Dan mentor yang tepat Oke artinya Itu tadi ya Di katanya Risknya tinggi Tapi money management Juga harus sangat Mungkin terakhir Pak Gemakasih Mungkin bisa memberikan Tips kepada kami semua Terkait dengan Memaksimalkan cuan Dari trading Forex ini Oke langsung saja Yang pertama Kalau Anda Forex atau gold Gunakan time frame Yang besar Untuk melihat Arah harga Saya ditasarankan Daily atau 4 jam Kedua Anda cari support Resist yang kuat Di H4 Ataupun di daily chart Ini penting sekali Terus yang ketiga Anda bisa gunakan Chart pattern Untuk entry Di time frame Time frame Yang lebih kecil Seperti 15 menit Yang keempat Sebelum Anda Masuk ke market Pastikan Anda bisa tahu Support resistance itu Menjadi titik stop loss Yang baik Dan benar Seperti apa Dan yang kelima Saat perjalanannya 14 tahun di market Ternyata Ilmu astronasi Yang menggunakan Financial astrology Dan fibonacci Ini sudah melahirkan Ratusan trader Yang berhasil Di forex market Kita sudah mendapatkan Ilmunya Tips-tipsnya Dari Pak Gemakur Yadi Tadi terkait dengan Bagaimana Memaksimalkan Cuan kita Dari investasi Foreign exchange Ataupun forex Terima kasih Pak Gemakur Yadi CEO and founder Astronology International Sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pada pagi hari ini Terima kasih telah menonton